Kalau begitu, apa gunanya menyembah dewarah? El baca lagi, kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Madilo, Karyatan Malaka Bab pertama, Logika Mistika, Bagian Penutup Balik kita ke jari satu, yaitu pada telunjuk yang mengatakan bahwa dewarah lebih kuasa dari alam dan undangnya. Menurut ilmu bintang zaman sekarang, maka jutaan bintang dan bumi beredar menurut undang yang pasti, ialah undangnya Newton. Undang itu diakui sah, dipelajari di sekolah, dan dipakai oleh ahli bintang buat menghitung hal yang berkenaan dengan bumi dan bintang. Undang Newton tetap diakui syahnya walaupun Einstein dalam beberapa perhitungan bisa mendapatkan hasil yang lebih jitu. Kalau undang alam yang dilukiskan oleh Newton itu jatuh, ataupun satu menit saja berhenti, maka kacau balaulah jutaan bumi dan bintang tadi. Tetapi, selama ilmu pasti lahir dan ahli ilmu pasti memperhatikan jalannya bumi dan bintang ini, belumlah satu saat juga undang gerakan bintang itu dapat perkosaan. Belum pernah maha dewarah yang mestinya masih ada menahan matahari naik atau mencegahnya matahari turun, pasti rah tidak akan bisa. Pengalaman atau eksperimentan yang dijalankan dalam laboratorium pada lima benua di muka bumi ini belum pernah memungkiri undang yang dikenal dalam ilmu kodrat atau mekanika ilmu alam, ilmu pisah, dan lain-lain. Undang alam itu terus jalan dengan tetap pasti tak peduli di waktu manapun ataupun tempat mana juga, dimana saja, bila saja undang itu dilaksanakan, dia berjalan tetap terang, seperti pepatah Indonesia, terang, bersuluh bulan dan matahari, bergelanggang di mata orang banyak, pasti pula maha dewarah tak akan bisa merubah jalannya undang itu, pasti tak bisa. Seorang pemikir nakal pernah berkata, yang kuat di alam ini mengalahkan yang lemah, undang alam ini sudah termasuk ke dalam common sense, dalam tanda kutip, ini semut, katanya pula, ini jari saya lebih kuat dari semut itu. Katanya terus, kalau ada kodrat yang bisa mencegah alam menjalankan undangnya, tolonglah semut ini, katanya yang penghabisan. Pada saat itu juga, ditekannya jari pada semut yang lemah tadi, semut tadi pasti mati. Kuat erat demonstandung, demikianlah dibuktikan kebatalannya andai yang ke satu tadi. 2. Pada jari tengah dewarah, sama kuasa dengan alam dan undang alam. Kalau begitu, apa gunanya menyembah dewarah? Dewarah tidak diketahui jalannya, dia adalah satu kegaipan yang maha besar. Sedangkan alam bukanlah semuanya gaib, sudah banyak diketahui undangnya atau jalannya. Boleh dilihat akibatnya dan disimpulkan segala buktinya, ditunjukkan kebenarannya dengan tak pernah mungkir. Boleh dipakai undangnya itu buat keselamatan dan kesenangan hidup. Jadi, lebih baik sembah junjung dan puja alam saja barang yang nyata itu. Seandainya maha dewarah tak menyetujui hal ini, maka dia boleh parani alam dan kalau perlu berjuang, mengukur kekuatan dengan alam. Karena kekuatan rah dan alam itu seperti sudah kita andaian tadi sana, maka kita makhluk yang hina ini boleh menjadi penonton saja. Kita tak perlu takut, dewarah tidak akan bisa berhenti memarani kita penonton, karena dia tak bisa lepas dari gelutan, sepak terjan, terlak, serta kekuatan alam yang sama kuat dengan dewarah itu. Tiga, pada jari manis, dewarah kurang kuasa dari alam dan undangnya. Seandainya kemungkinan ini benar, maka kita ingat pada nasibnya, Dr. Frankenstein, dia seperti kita tahu, membikin seorang raksasa. Dia menghidupkan kembali dengan jalan ilmu listrik satu mayat. Tetapi otaknya mayat itu, ialah otaknya seorang bangsat. Raksasa yang dihidupkan ini, menjadi musuh mati-matian, Dr. Frankenstein, sang dokter, terpaksa lari bersembunyi saja, tak sanggup menentang buatannya sendiri. Kasihan pula kita, kalau dewarah membuat alam yang lebih kuasa dari pembikin, ialah rah sendiri, sampai terpaksa lari bersembunyi. Dr. Frankenstein, bisa mencari tempat bersembunyi, tetapi kemanakah dewarah akan bersembunyi? Bukankah semua yang ada, ialah alam yang takluk pada undangnya alam? Demikianlah, menurut kemungkinan yang terakhir ini. Maha Dewara mestinya takluk pada alam, sebagai bukti ialah di mana saja, dan pada waktu mana saja undangnya alam tak pernah dan tak bisa dapat bantahan. Demikianlah, kalau kita pakai pikiran yang jernih, hati berani dan jujur memikirkan bahwa zat berasal pada rohani, kita mesti tersesat. Kita mesti akui bahwa hakikat yang semacam itu bertentangan dengan akal. Gautama Buddha, yang saya anggap ahli filsafat mistika yang terbesar, semenjak dunia ini diketahui, ahli filsafat yang lebih besar pengaruhnya dari ahli filsafat barat, dari Plato sampai Hegel, lebih besar daripada pengakuan barat sendiri. Gautama Buddha, yang sudah mengakui bahwa rohaninya sudah bersatu padu dengan roh alam, sudah sampai ke nirwana jika disesatkan oleh muridnya. Dengan pertanyaan, apakah roh alam atau rohani itu sama saja dengan jiwa manusia, terpaksa menjawab dalam tanda kutip, pertanyaan itu salah. Artinya hal semacam itu, jangan ditanyakan. Artinya, Buddha sendiri tak bisa menjawab. Tiada pula kita heran, kalau ahli mistika zaman sekarang, yang sebesar kaliber, Mahatma Gandhi. Kalau ditanya apakah Ahimsa itu, maka Sam Mahatma memakai cara menjawab, yang oleh ahli logika Yunani dinamai Circulo Infiniendo, ialah berputar-putar tak habis-habisnya seperti menghasta kain saru. Seperti Asia jaman sekarang, sedemikian Eropa di jaman tengah, yaitu di tahun 478 sampai 1492, tak bisa bercerai dengan persoalan creation, yang ditimbulnya dunia yang tak pernah dipisahkan pula. Dengan diisme, ialah kerohanian, pada zaman inilah skolastisme bersi maharaja. Tetapi pada masa dan sesudahnya revolusi Perancis di tahun 1789, maka filsafat itu tiada lagi dibulai dan diakhiri dengan persoalan timbulnya dunia dan ketuhanan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.